Semuanya. Bapak, Ibu-ibu, terima kasih kehadirannya pada malam hari ini. Pada hari ini saya next ya, Mira. Kalau kata orang Melayu tak kenal, maka kita kenalan dulu. Ada beberapa yang saya kenal, tapi lebih secara umumnya kita baru pertama sekali jumpa secara online di sini. Saya Rizina Arlin. Lebih mudah disebutkan dengan Rina. Biasa saya lebih mudah dikenal dengan Rina. Saya berdomisili di Medan saat ini. pendidikan saya Master Sign bidang Statistik. Saya sebenarnya mesin kecerdasannya feeling exovert. Jadi, malam ini diberi kesempatan untuk membahas tentang thinking. Itu melupakan suatu momen yang luar biasa yang luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab rasa keinginan tahu ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah lebih dulu ataupun ingin mendalami lagi tentang thinking ini. kita ulangi kembali tentang thinking. Kenapa saya akhirnya berani mengambil peran untuk mendalangkan tentang thinking. Karena selama ini sebelum saya mengenal Steven, saya berproses sebagai orang thinking. Dari kecil hingga saya mengambil jurusan statistik dan mengadakan penelitian hampir 16 tahun di bidang statistik itu selalu menggunakan logika. Sementara ternyata setelah dites akhir tahun lalu itu saya ternyata orang feeling. Dan anak saya pertama dan ketiga itu yang sulung dan bungsu adalah anak-anak thinking. Jadi sedikit banyak saya sudah beradaptasi menghadapi orang-orang thinking. Next Mir. Oke sebentar ya Bu Rifina ini kayaknya agak ngelag nih. Ngelag. Iya. Oke. Oke. kalau kita oke kalau di Steven ini kita mengetahui bahwa adanya penotip itu adalah gabungan dari genetik dan lingkungan. Dimana genetik ini hanya ada 20% dan lingkungan adalah 80%. Kemudian lingkungan inilah yang akan membuat penotip kita sebagai manusia itu 100%. Tapi ketika genetik kita lebih tahu ketika usia anak lebih kecil maka kita akan membuat penotip kita akan bisa mencapai 100%. Tapi jika tidak disesuaikan lingkungan dengan genetik kita yang dari asal itu maka kemungkinan kita menjadi orang yang unggul itu hanya 80% Next Mira Agak lambat ya Mir Iya agak nge-lag Bu ini kayaknya laptopnya sebentar ya Bapak Ibu Kenali genetik kalau Steven itu dengan mengenal genetik maka kita akan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan genetik itu melalui pola asuhnya cara berkomunikasinya cara belajarnya maupun pilihan-pilihan lain yang kita akan hadapi di dalam hidup kemudian oke jadi di dalam Steven ini ada motor penggerak yaitu introvert yang mana nih Mir oke strategi 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 di Steven itu dibedakan melalui yang pertama itu jenis kelamin kemudian mesin kecerdasannya yaitu Steven kemudian ada drive kecerdasannya introvert dengan extrovert dan kapasitas otaknya atau IQ kemudian yang terakhir adalah golongan darah setelah manusia lahir kita lebih mengetahuinya jenis kelaminnya laki atau perempuan kemudian kita setelah test Steven kita akan mengetahui jenis mesin kecerdasannya itu sensing thinking ataupun selanjutnya Mir oke ini ini lari-lari dia Mir maaf ya Bapak Ibu ini dipijet sekali dia larinya berhala larinya laju kali dia oke atau langsung ke pertanyaan aja Mir sebentar Bu Rifina jadi jadi kalau di Steven itu kan ada motor penggeraknya yaitu introvert dan extrovert extrovert itu dia berbeda ya antara konsep Steven dengan psikologi secara umum jadi kalau di Steven extrovert itu bahwa kekuatan itu akan timbul ketika disimulus dari luar luar dirinya dia tidak ada datang sendiri tapi memang harus disimulus dari lingkungannya sementara kalau introvert itu mesin kecerdasannya yang berasal dari dalam yang dia secara falsafah hidupnya itu dia diancam kemudian untuk memotivasinya berikanlah dia ditantangan untuk extrovert sendiri kebalikannya dia sumber stimulusnya ada dari luar pas hidupnya diiming-imingi atau mencari surga cara memotivasinya adalah difasilitasikan oke next kunci dari mesin kecerdasan thinking itu ialah pemikir logis rasional kurang pekah dingin jaga jarak banyak data jadi logis ini dia ingin segala sesuatunya itu berdasarkan data-datanya jadi ketika dia kita memberikan suatu informasi pasti dia akan nanya datanya mana terus kenapa seperti itu apa definisinya jadi dia mulai dari apa itu kenapa seperti itu datanya dari mana atau sumbernya dari mana dan sifat kritisnya itu membuat dia banyak pertanyaan ketika dia tertarik pada suatu topik yang sedang kita bicarakan kemudian fokus jadi ketika orang tinggi ini fokus kita ingin mendenggurnya itu lebih baik kita tepuk ataupun lebih dekat ya karena ketika dia fokus dia tidak akan mendengar orang yang di sekitarnya berbicara kemudian dia teratur dia teratur dengan jadwal timeline sehingga ketika kita mengajak dia pergi ke suatu tempat dia nanya jam berapa perginya pulangnya jam berapa apa-apa saja yang akan dilakukan di kegiatan tersebut itu termasuk orang sifat yang keteraturannya dengan jadwal yang dia buat kemudian kemistrinya adalah tahta ketika kita melihat secara umum ketika berjumpa dengan orang thinking ini terkesan dingin dan kaku terus sulit berempati dan sifati karena ketika kita tidak suka ataupun bertanya kepada mereka mereka lebih nanya kenapa jadi tidak semua orang kan ketika kita marah ditanya kenapa mau menjawab tapi orang thinking dia harus ada alasan detail kenapa kita marah kemudian tidak subjektif makanya dia orangnya objektif tidak suka tidak suka diulang-ulang saking ingin mencari ataupun bertanya itu bisa dibilang akhirnya dia keras kepala karena ketika dia sudah memegang suatu aturan ataupun kepercayaan dia agak susah untuk berubah kemudian banyak bertanya dan tidak mudah percaya tidak mudah percaya ini karena dia akan menggali dari A sampai Z sehingga informasi itu bisa diterima kemudian bagaimana kita menaklukkan anak thinking jadi setiap mesin kecederasan Stephen itu cara untuk menaklukkannya adalah pulkan dulu gitu cintanya orang thinking bagaimana cara kita mempulkan untuk olah asuh anak-anak thinking ini adalah logis rasional kita sering baca buku kemudian mandirikan anak dengan cara kalau dari kecil itu kita asuh dengan kemandirian dalam artian kita ajari step dari awal A sampai Z jadi prosedur setiap kita memerintahkan atau mengatakan sesuatu itu harus sesuai prosedurnya jadi dia ketika dia tahu prosedurnya maka dia lebih mudah memahaminya jadi motivasinya itu adalah kemenangan kemenangan itu jadi kalau kita lihat anak thinking itu ketika memang dia kita kasih kepercayaan itu bisa lihat ketika ada suatu perlombaan ataupun untuk maju ke depan anak thinking selalu ingin di depan ingin selalu dia yang juara jadi keberaniannya itu nampak jelas ketika memang pola asunya si anak dikasih kemandirian dikasih kepercayaan jadi awal-awal ketika thinking itu usia sebelum dua tahun ketika dia mencoba untuk berjalan berangka ketika kita kasih kebebasan dia bertindak dan kita hanya mengarahkan saja itu si anak akan lebih kepercayaan dirinya akan cepat terbangun kemudian beri dia tanggung jawab beri dia tanggung jawab ini ketika dia sebagai anak-anak tanggung jawabnya itu pertama misalkan memberi makan jadi kita arahkan bahwa ini harus dimakan makanan ini harus habis jadi tanggung jawab dia itu adalah bagaimana menghabiskan makanan itu suka atau tidak suka jadi mengenalkan anak akan makanan itu juga berproses jadi ketika dia sudah menghabiskan makanan maka ketika anak-anak boleh kita kasih reward ataupun minimal pujian bagi anak kemudian banyak berwisata berwisata itu kalau dari anak-anak banyak yang dilihat banyak aktivitas yang dibuat banyak bermain jadi segala sesuatu dari hal yang mudah sampai yang sulit itu kita fasilitasi kemudian kita berikan dia permainan-permainan yang bentuknya bongkar pasang jadi biasanya anak thinking ini ketika kita beri mainan mobil-mobilan itu dia dalam dia bisa melihat utuh mobil-mobilan itu mungkin dalam hitungan jam saja satu dua jam tiga jam setelah itu rasa ingin tahunya itu makanya biasanya mainannya akan dibongkar-bongkar akan hancur dan dia akan berusaha lagi bagaimana merombaknya jadi anak thinking ini memang rasa ingin tahunya besar jadi wajar ketika dia kecil itu banyak mainan alat elektronik itu yang semua dibongkar pasangnya kemudian cara menganalisa ini kita coba kalau bagi anak-anak setiap dia melakukan sesuatu kita tanya kenapa mereka melakukan itu apa yang dia pikirkan apa yang mau dia buat jadi kita latih supaya dia berpikiran kritis kemudian dia punya tulang yang kuat sehingga memang ketika kecil biasanya anak-anak thinking ini energinya ini ya energinya berlebih gitu kan kemudian biasanya kalau dia agak susah untuk mendengarkan kita kita bisa memberikannya buku bacaan jadi kita cari buku bacaan anak-anak dimana anak-anak itu memperagakan maupun ada tulisannya bahwa si pemeran yang di dalam buku itu dia misalkan anak agak susah untuk menggosok gigi di situ kita ceritakan ada buku ada bentuk bergambar bahwa si anak itu dengan menggosok gigi giginya bersih dan dia menjadi anak yang disayang ataupun dia menjadi anak yang juara jadi anak thinking ini kita mesti melihat karakternya banyak hal dalam artian ketika kita tidak bisa masuk dari satu informasi maka kita harus mencari informasi lagi sampai mereka terpuaskan bahwa itu bisa mereka terima secara pikirannya jadi memang untuk anak thinking ini kita harus banyak baca banyak berjalan banyak jumpa orang banyak berargumen memberikan penjelasan kenapa ini kenapa itu oke selanjutnya Mir oke udah terakhir udah habis ya ya silahkan Mir mungkin udah banyak ya pertanyaan di kolom chat oke baik sebentar Bapak Ibu wah ini sudah banyak ya ternyata masuk pertanyaan dari kolom chat Mira coba bacakan satu-satu dulu ya Bapak Ibu oke 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 Mira mulai bacakan dari pertanyaan yang paling atas ini dari Ibu Yulia pertanyaannya bagaimana bicara dengan anak thinking yang umur 13 tahun oke silahkan Bu Rivina tanggapannya maksudnya bicara apa ini Bu karena kan cara bicara sama anak thinking ini tergantung topiknya apa jadi namanya setelah usia 13 tahun berarti dia masuk ke fase ketiga menuju Akhil Bali ketika 7-12 tahun itu anak thinking disitulah kita memasuk saatnya anak di Sandra kita memberikan banyak informasi maupun aturan-aturan ketika 13 tahun tidak melakukan hal yang seharusnya pada usia 7-12 tahun keseringan kita akan kehilangan berarti kita harus mengulang lagi proses siang usia 7-12 tahun itu jadi cara berbicara sama anak thinking ini ketika dia udah mulai masuk Akhil Bali itu ini orangnya extrovert tadi kalau introvert sama extrovert nya belum ada respon tapi mungkin ya thinking extrovert benar Bu Rifina jadi kalau thinking extrovert 13 tahun itu dia mulai mengenal kawan mengenal kawan dan ketika dia merasa diterima dengan kawannya itu lingkungannya itu dia akan lebih mendengarkan kawan-kawannya karena dia udah masuk usia berkawan berkawal berkumpulan apalagi anak thinking ini ketika mencari kawan dia mencari orang-orang yang menerimanya dan dia bisa menjadi leader di situ dalam artian teman-teman di lingkungannya itu bisa mendengarkan dia bisa mengakui dia disitulah dia jadi bagaimana bicara dengan anak usia 13 tahun ini kita harus tahu dulu pola asuhnya selama ini dia sama orang tuanya kita itu bisa berdialog atau hanya monolog monolog dalam artian orang tua hanya sepatnya menyuruh dan berbicara ketika ada keinginan dalam artian ayo sekolah ayo makan kamu harus buat ini buat itu buat itu pernah enggak kita berdialog sharing kita menanyakan tahu enggak kita bahwa anak kita sukanya warna apa makanannya apa sampai kira-kira saat ini dia udah mimpi basah tidak jadi karena anak laki-laki ini apalagi thinking itu lebih tertutup ketika kita usia 6 7 sampai 12 tahun itu kita tidak dekat sama dia dalam berkomunikasi makanya ketika 13 tahun itu memang masa-masanya yang sangat sulit kita seperti kehilangan yang dulunya kita anggap anak itu menurut ternyata usia 13 tahun anak tinggi mulai memperlihatkan keeguannya keakuannya mungkin itu Mira oke baik terima kasih Bu Rifina nah itu secara umur ya untuk Bu Julia dengan komunikasi anak thinking tapi memang kalau untuk komunikasi anak thinking harus seperti bentuknya yang thinking ya Bu Rifina atau pola komunikasinya yang harus logis rasional dan kalau misalkan berbicara harus dengan sebab dan akibat mungkin seperti itu ya Bu Rifina karena untuk membentuk thinkingnya atau mengembangkan potensi thinkingnya ya harus membiasakan komunikasinya juga yang seperti thinking oke terima kasih banyak Bu Rifina tanggapannya Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Fani Rizki nah pertanyaannya anak pertama thinking introvert umurnya 6 tahun anak berkebutuhan khusus atau hyperaktif sulit fokus sedang dalam proses terapi adiknya umur 4 tahun intuiting extrovert dan ibunya thinking introvert adakah solusi ide bermain atau mainan sehingga kedua anak ini bisa bermain bersama saya kesulitan untuk menyatukan kedua anak ini terkadang mereka rebutan ibunya untuk bermain bersama adakah rekomendasi wah ini pertanyaannya ternyata ada dua ya oke ini pertanyaan kedua adakah rekomendasi jenis life atau kursus yang cocok untuk anak thinking introvert harapan saya walaupun anak berkebutuhan khusus anak saya ada keahlian oke baik mungkin bisa dijawab satu-satu dulu ya Bu Rivina ya oke silahkan Bu Rivina tanggapannya kalau boleh tahu Bu kebutuhan khususnya itu bagaimana maksudnya kan kebutuhan khusus ini macam-macam ya ada yang spirit delay ada yang memang pertumbuhan si anaknya lambat atau secara fisik aja yang lambat itu perlu diketahui juga karena kan untuk berkomunikasi ke anak-anak apalagi masih usia enam tahun enam tahun apa empat tahun tadi enam tahun enam tahun adiknya empat tahun ya adiknya empat tahun jadi enam tahun sama empat tahun ini usia yang sangat dekat sangat dekat dan dua-duanya memerlukan perhatian jadi ketika kalau dibilang mau mesin terjelasan apapun ketika masih usia di bawah lima tahun baru masuk kalau enam tahun baru masuk itu dua-dua memerlukan perhatian dari ibunya makanya mereka kena adik beradik kakak beradik itu memang potensi untuk saling mengakui memiliki itu sangat besar dan ingin perhatian dari si ibu juga sangat besar kalau untuk si thinking sendiri karena tadi dia kita kasih tanggung jawab ya kasih tanggung jawab jadi cara mengatasinya adalah ketika bermain bersama kita kasih tanggung jawab sama si abang kalau dia bisa berkomunikasi makanya saya tanya tadi kebutuhan khususnya ini apa apakah memang dia secara motoriknya lambat ataupun memang secara logika maksudnya pola pikirnya memang yang agak lambat itu yang saya belum tahu itu perlu dikomunikasikan juga kalau memang dia masih bisa berkomunikasi dengan orang lain sama adiknya kita kasih tanggung jawab bahwa abang ajari adik cara mainnya ini apa jadi kita akui bahwa dia itu seorang pemimpin pemimpin adiknya kemudian logika berpikirnya abang dengan abang main ini mengajari adik abang sebagai lidernya adik atau abang adalah ketua dari adik jadi kalau kasih tanggung jawab bagaimana dia supaya bisa bermain bersama-sama adiknya sama-sama tenang bisa bermain bersama-sama jadi kita kasih tanggung jawab si abang bahwa dia harus melindungi adiknya dari sebutan aja ya kita harus menjelaskan bahwa kepada adik bilang ini abang ini adik jadi dari sebutan aja pengakuan bahwa si abang itu adalah lebih karena orang thinking ini pengakuan dia bahwa dia lebih itu sangat besar terutama anak-anak kemudian akui dengan kepunyaan jadi keseringan ketika jenis permainannya sama apa jenis kelaminnya sama misalnya mobil-mobilan itu sama maka ketika itu punya abang kita pahamkan ke adik akui bahwa ini punya abang kalau mau bermain maka minta izin punya abang izin sama abang dulu abang kasih izin maka boleh dimainkan jadi kita kasih tahta disitu kepada abangnya bahwa dia ketika itu punya dia dia yang beli atau memang itu di beli maka itu hak pemilikannya jadi berikan akui kepemilikannya tahtanya dan ketika adiknya ingin bermain maka harus izin kepada abang jadi kita ajarkan kepada anak itu kepemilikan masing-masing harus dihargai mungkin itu nukir mirah oke baik terima kasih Bu Rifina tanggapannya nah jadi benar seperti apa yang Bu Rifina bilang ya untuk Ibu Fani jadi memang ini butuh diskusi lebih lanjut lagi karena kita harus ketahui dulu nih jenis maksudnya diagnosa si anak tersebut itu diagnosa dari dokternya atau psikolognya itu apa nah jadi kita bisa tangani yang lebih tepatnya lagi nah kebetulan ya Bapak Ibu karena ada pertanyaan seperti ini mungkin Mira mau kasih sedikit informasi sebelumnya izin dulu ke Bu Rifina ya mungkin barangkali informasi yang mau Mira bagikan ini mungkin berguna untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini nah kira-kira apa yang akan Mira informasikan nah jadi ini ya Bapak Ibu nah kira-kira sudah kelihatan jelas ya Bapak Ibu nah jadi Insya Allah dalam waktu dekat ini tepatnya di bulan depan ya Bapak Ibu di bulan Oktober tanggal 19 2024 tepatnya di hari Sabtu Insya Allah Stephen Brain akan mengadakan workshop tematik Stephen ADK atau anak berkebutuhan khusus nah seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu jadi tematik ini memang jarang sekali diadakan tapi Insya Allah kita adakan di bulan depan di tanggal 19 yaitu dengan diisi oleh dan akan dibersamai oleh solver Nikia Amalia MPSI Psikolog dengan special rate khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini terutama mungkin Ibu yang tadi sebelumnya bertanya sayang sekali rasanya kalau tidak mengikuti event ini atau workshop tematik Stephen ini karena mengingat ibunya sudah test Stephen dan anak-anaknya juga sudah test Stephen tinggal pendalaman lagi dan treatment khusus untuk si anak tersebut special rate khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini diberikan Rp1.499.000 sudah lengkap dengan berbagai fasilitas yang sudah tertera dengan jelas di flyer dan untuk mengikuti workshop tematik Stephen ini tentunya Bapak Ibu sudah harus lulus di workshop Stephen level 1 jadi workshop Stephen level 1 itu memang pendalaman terlebih dahulu tentang konsep Stephen baru bisa masuk ke workshop tematik Stephen yang lainnya jadi cabang ilmuannya dari Stephen nah disitu membahas tentang lebih lengkapnya lagi berbagai belahan cabang-cabang ilmu lainnya seperti parenting couple contohnya seperti ABK seperti ini dan masih banyak tematik Stephen lainnya nah untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti workshop Stephen level 1 kita juga berikan special rate 650 ribu untuk mengikuti workshop Stephen level 1 nah jadi juga dibarengi dengan special rate yang Mira berikan ini ya Bapak Ibu jadi 1.499.000 nah untuk info pendaftarannya nanti Mira bagikan di kolom chat ada nomor WhatsApp Stephen Brain silahkan Bapak Ibu langsung mendaftar paling lama mungkin besok ya Bapak Ibu Mira tunggu karena ini sit-nya juga terbatas nah tematiknya dilaksanakan secara daring yaitu melalui online zoom dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore karena mengingat banyaknya peserta yang hadir di luar daerah cabang Stephen Brain nah jadi solusinya adalah dengan melaksanakan tematik ini melalui online dan memang rata-rata kegiatan Stephen lainnya pun itu dilaksanakan secara online nah ini untuk tematik Stephen ABK atau anak berkebutuhan khusus silahkan Bapak Ibu yang mau mendaftar nanti Mira santumkan nomor WhatsApp-nya Stephen Brain di kolom chat nah kemudian ada satu informasi lagi terakhir ya Bapak Ibu kalau yang tadi adalah workshop tematik Stephen ABK atau anak berkebutuhan khusus nah kalau yang ini workshop tematik Stephen Human Research nah jadi akan dibersamai oleh Monde Arifah yaitu seorang people development coach dan juga licensed trainer Stephen dan juga professional coach nah untuk waktunya ini memang beda sehari aja ya Bapak Ibu insya Allah kita laksanakan di bulan depan juga di bulan Oktober tanggal 2020 2024 tepatnya di hari minggu kalau yang sebelumnya tematik sebelumnya itu tematik ABK dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 Oktober ya Bapak Ibu sama seperti yang sebelumnya Mira juga berikan special rent untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti workshop tematik Stephen HR ini dengan biaya atau investasi Rp1.499.000 sudah lengkap dengan fasilitas yang sudah tertera di flyer Nah jadi langsung aja ya Bapak Ibu kalau ada yang berminat feednya juga terbatas silahkan langsung Whatsapp Stephen Brain aja Mira tunggu mungkin sampai besok ya Bapak Ibu Oke mungkin itu saja informasi yang dapat Mira sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan terima kasih juga Bu Rifina yang sudah memberi kesempatan Oke Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Oke Bapak Ibu Nah ini Mira bagikan nomor Whatsappnya Stephen Brain ya Bapak Ibu jadi 0811 657 6667 Oke Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya mudah-mudahan informasi tadi membantu ya untuk Ibu Fanny mana tahu berminat untuk ikut ke workshop tematik Stephen ABK silahkan langsung mendaftar karena Mira rasa itu sangat berguna banget dan insyaallah bermanfaat banget untuk Ibu Fanny Nah Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Evi Rahmawati dari Semarang Nah pertanyaannya tips ketika thinking menikah dengan thinking Bu Nah ini kayaknya sudah masuk ke materi couple nih ya Bu Rifina ya Silahkan Bu Rifina tanggapannya Belum on mic nih Bu Rifina Oh ya Terima kasih Mira Jadi kalau thinking dengan thinking ya apa rasanya itu sama kayak saya ya feeling dengan feeling jadi sama-sama keras kepala sama-sama berargumen ya kendalanya apa Bu selama ini karena kalau cuma dibilang thinking sama thinking ya namanya kita bersosialis apalagi kita berumah tangga itu ya kan oke kendalanya sama-sama cuek cueknya itu bagaimana lebih spesifik Bu misalnya kasusnya ya misalkan ibu pakai baju eh biasanya saya gak tahu perempuan ini kadang-kadang ingin di walaupun thinking ibu sebagai non-thinking pernah gak pingin dipuji dari suaminya saya tanya dulu gitu karena kan kalau saya bilang saya bukan non-thinking jadi saya tanya ibu jadi biasanya cueknya itu menurut non-thinking cueknya mana gitu karena kalau saya sendiri ya ketika dipuji-puji suami karena saya biasanya otak pinggir itu saya pasti langsung think berpikiran langsung negatif nih maunya apa pasti ada maunya gitu dia ada maunya sama saya makanya dia muji-muji jadi saya malah malah tidak suka dipuji gitu kan jadi ketika dia pujian pasti langsung otak saya mikir pasti ada maunya apa maunya jadi cueknya ini kasusnya apa kasus per kasus karena kadang kita bilang cuek ternyata menurut dia itu gak cuek gitu gimana ini ibu yang nanggapi atau yang lain lagi jawab nah ini tanggapannya kalau ada masalah sama-sama dingin bu oke sama-sama silent treatment kayaknya ya bu sebenarnya bukan hanya mk thinking kali ya mk apapun bu samanya suami istri ini ketika ada masalah pasti masing-masing diam dulu diam dulu karena merasa tidak tidak ada masalah gitu jadi merasa tidak bersalah sama-sama tidak merasa bersalah jadi untuk berkeluarga ini yang perlu kita jalani adalah kalau 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 Islam ya itu bahwa kita tidak boleh tidak berkomunikasi paling banyak selama tiga hari jadi kenapa apalagi semua istri ketika dia malam itu besok paginya tidak terjadi komunikasi maka malaikat akan melaknatnya itu adalah salah satu hadis yang yang bilang dalam artian kita mungkin kena sama-sama merasa ego ya sama-sama merasa benar itu yang memulai duluan itu latihan si bu latihan siapa yang duluan untuk membuka pembicaraan jadi kalau memang belum terbiasa untuk memulai pembicaraan kita bisa cari orang ketiga yang dia yang kita anggap lebih bagus itu sih sebenarnya psikolog ya yang dia bisa menyelesaikan masalah sebentar setiap ada masalah psikolog kan kita biayanya mahal makanya kita melatih ketika kita merasa kita ya kita merasa kita didiamkan dingin maka kita yang sadar kita yang memulainya kita lah yang memulainya jadi kalau apapun musim kecerdasannya ketika kita sadar kita dicueki berarti kitalah yang harus bertanya kita yang harus berani memulainya kenapa dia diam atau kira-kira yang membuat kita tidak sesuai itu apa jadi memang masalahnya hanya komunikasi memulai untuk mengungkapkan apa yang tidak kita sukai atau yang tidak kita pikirkan sesuai dengan antara suami dan istri biasanya cuma itu membangun komunikasi benar oke terima kasih Ibu Rifina tanggapannya jadi Bapak Ibu terima kasih Ibu dan Mbak Sarannya Ibu hebat feeling tapi bisa terstruktur makasih mungkin karena pengaruh seperti yang sudah Ibu Rifina ceritakan di awal ya Bapak Ibu jadi 16 tahun penelitian ya jadi mungkin logat atau pembawaan seperti orang thinking nah tapi tetap dengan keadaan atau yang dibawa dari lahir yaitu adalah feeling nah oke jadi Mira juga selalu mendengar pendapat dari solver theory ya Bapak Ibu mungkin bisa cerita sedikit jadi bagaimanapun pola hubungan suami-istrinya belum tentu hubungan rekomendasi dari Sifin yang pertama yaitu istri mendukung suami kemudian yang kedua suami menaklukkan istri dua rekomendasi tersebut sudah dipastikan Sakina Mawada Warohmai ya Bapak Ibu di setiap hubungan suami-istri belum tentu juga nah masih ada juga kalau Bapak Ibu yang sudah hubungannya dua rekomendasi Sifin tapi ujung-ujungnya berpisah nah karena apa karena mungkin saling tahu sesama karakter tapi belum tahu belum mengerti kodrat nah jadi dalam Islam pun dalam agama pun apapun kondisinya tetaplah berjalan sesuai kodrat yaitu kodratnya suami kodratnya istri jadi walaupun hubungan Bapak Ibu istri dengan suami termasuk dua jangannya Sifin apakah itu istri menaklukan suami atau suami dengan istri itu sama mesin kecerdasannya nah itu tidak menjamin hubungan yang tidak bisa berjangka lama nah itu tidak bisa menjamin ya Bapak Ibu tapi tetaplah berjalan sesuai kodratnya aja kalau misalkan sang istri salah dia tahu salah dia minta maaf duluan nah yang seperti itu yang memang seharusnya ya Bapak Ibu jadi jangan berpatokan bagaimana ini kami sudah sama-sama mesin kecerdasannya sama atau saya menaklukkan suami saya saya membawa sial untuk suami saya nah tidak seperti itu Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu tahu kodrat tahu menjalankan posisi sebagai istri posisi sebagai suami itu juga sudah pilar utama dalam hubungan rumah tangga begitu ya Bu Rifina iya jadi siapa siapa yang merasa punya masalah ya dia laduan mengatakan bener membuka komunikasi bener nah Bu Rifina juga termasuk salah satu hubungan feeling dengan feeling ya Bu Rifina bedanya yang satu introvert yang satu extrovert yang satu introvert yang satu extrovert nah jadi bukan hal yang buruk bukan hal yang menyeramkan ya Bapak Ibu walaupun bertemu dengan pasangan yang seperti itu asalkan kita menerima dengan baik bersyukur tahu kodrat nah itu saja sudah cukup menjadi pilar utama dalam rumah tangga oke mungkin sampai disitu dulu terima kasih banyak Bu Rifina tanggapannya nah ini Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Wahyu tapi Pak Wahyu direct message ya ke Mira jadi mungkin gak bisa dilihat Bu Rifina nih pesannya tapi Mira bantu bacakan pertanyaannya pertanyaannya Kakak mohon nistat lagi siapa yang menjadi mentor untuk orang pimpin oke oh ya untuk mentor orang apa itu apa ya kalau kalau menaklukan berarti mentornya adalah thinking apa feeling ya Mbak feeling iya benar nah jadi feeling itu bisa menjadi mentor terbaik untuk orang thinking ya Bu Pak Wahyu oke terima kasih Bu Rifina tanggapannya Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ternyata masih banyak pertanyaan jadi kayaknya Mira ekspres aja ya Bapak Ibu nah pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rara tes saya baru pertama kali ikut belum tes hari ini menyimat saja siap oke mudah-mudahan dapat tercerahkan ya Bu Rara semoga setelah ini bisa langsung tes TV nih oke Mira lanjut lagi tapi ini ada yang right hand ya silahkan kira-kira Ibu Rismawati mau bertanya ya ya boleh Assalamualaikum maaf close camera ya lagi ya mau 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 feeling introvert golongan darah suami thinking introvert golongan darah terus beda jarak 20 tahun bagaimana cara ini ya jadi istri pengetahuan menurut sering menurut suami yang tipe thinking yang introvert kayak gitu oke kira-kira ada masukannya gak ininya ya dengan beda jarak 20 tahun istrinya piling introvert golongan darah jarak suaminya 20 tahun suaminya thinking introvert golongan darah sebagai polisi yang tegas jadi udah gitu pengantin baru baru berapa setahun ya jadi rasanya si feeling nih nangis terus kok aku sepi banget udah gitu tinggal di gunung lah gitu berarti yang feeling perempuannya ya bu iya oke ya wajar bu karena kan orang feeling itu perlu kawan ya iya apalagi polisi ya terus tempatnya mungkin namanya milayah polisi biasanya ada asrama sih bu dia tinggal di asrama atau rumah sendiri karena kan rumah sendiri tinggal di rumah sendiri berarti maksud saya tinggal di gunung itu lingkungan asrama atau bukan lingkungan pribadi sih pribadi oke jadi polisinya memang dia gak selalu tugas sih cuman sibuk lah artinya terus untuk ngomong aja jadi si thinkingnya ini selalu aja mencari kesalahan kayak gitu ini salah jadi sibuk feelingnya aduh ini kayaknya hidup gak bisa bebas gitu karena feeling ini kan bu inginnya dia didengarkan gitu kan diperhatikan sementara orang thinking dia merasa kalau banyak bercerita itu dia mendengarkan ya apalagi ketika dia baru pulang jauh itu mendengarkan itu agak susah dalam artian dia pinginnya laki-laki ya walaupun mesin kejelasan apapun ketika dia pulang ke rumah itu biasanya kalau secara Islam kita harus memberi dia dulu kenyamanan gitu jadi kenyamanan dalam artian perutnya dulu kita penuhi gitu kan kita ketika dia udah tenang kemudian udah istirahat ada kasih kopi atau semua disitulah baru si feeling ini boleh mengeluarkan undek-undeknya tapi biasanya kalau anak-orang thinking itu bu ditaklukkan itu kalau suami istri itu lebih mudah kita bercerita ketika mohon maaf ya bu ketika sudah bersama dalam artian sudah kebutuhan biologisnya itu udah dipenuhi dulu hanya setelah itu dia puas ada kepuasan dia lebih mudah mendengarkan kita tapi ketika dia baru pulang kerja ataupun dia lagi sibuk kerja itu ketika kita ingin bermanja-manja ataupun ingin cerita si feeling si thinking ini jadi dingin dia bu kenapa ya karena dia fokusnya ke ke dirinya ke dirinya ataupun apa yang dia pikir karena saat itu jadi yang relaxnya itu ketika mungkin malam hari udah mau tidur ataupun setelah hubungan itu kemudian lebih itunya disitu karena memang orang thinking ini ketika mendengarkan banyak cerita itu mumet bu dia kadang-kadang kan kalau perempuan apalagi perempuan ya perempuan healing nanti ceritanya itu dia gak fokus nanti ceritanya pertama A nanti abis itu ke B ke C jadi dia pikir gini ya mau diselesaikan apa masalahmu apa jadi kalau berarti kalau gitu si istrinya sebenarnya misalnya istrinya merasa bermasalah ya dalam artian memahami suaminya ketika dia seperti itu maka dia terapinya mungkin sebelum suaminya pulang buat tulisan dulu bu ditulis dulu semuanya ditulis kemudian setelah ditulis terus diuraikan kira-kira hal yang pentingnya aku harus sampaikan dan harus ada penyelesaian ini yang akan katakan kepada suami apa jadi berusaha si piling untuk berpikir bagaimana berpikiran logis jadi kalau ceritakan suami itu yang pentingnya aja yang perlu diperselesaikan nah orang thinking ini ketika kita bicara sama dia dia langsung berpikir oke masalahnya apa inputnya apa habis itu dia memproses terus outputnya apa jadi memang itu yang harus kita pahami ke orang thinking ini orang dewasa thinking makanya ketika kita ceritanya ngolong tidur gak terarah itu pasti dia pening responnya kurang bagus jadi latihannya si istri dituliskan dulu apa yang mau dituliskan kemudian diuraikan akar masalahnya apa karena kalau kita mengharapkan apalagi dia polisi ya polisi itu kan tuntutan kerjanya lebih keras gitu ya lebih keras dibandingkan kalau dia berhubungan dengan apa namanya apa itu namanya masyarakat masyarakat yang dia bisa melihat jadi kalau misalnya thinking yang belum naik makom maka dia terlalu terlalu di kaku gitu untuk mendengarkan si feeling yang banyak ceritanya jadi karena mengatasi si istrinya karena istrinya merasa itu masalah berarti dia lah yang harus meningkatkan kapasitas dia naik makomnya si istri feeling si feeling ini jangan berperan karena kan si feeling ini kelebihannya itu dia bisa cepat membalik-balikkan perasaannya nah jadi bagaimana dia cepat membalik-balikkan perasaannya itu makanya diasalah logika berpikirnya cara mengasahnya bagaimana mengasah logika berpikirnya adalah tadi tulis dulu bu oh gitu ditulis setelah ditulis habis itu dibaca lagi kira-kira ketika dia baca itu dia paham gak akar masalahnya apa ini dengan jarak 20 tahun sih ya 20 tahun bedanya si kulinya baru unyulah baru lulus ya dengan istrinya yang mulai berapa bu 22 ya oke baru ya berarti kan baru proses baru berstahun juga menikah suaminya 40 ya dan nikahnya juga baru kan bu baru setahun baru setahun tapi biasanya setahun itu mulailah bu adanya onak dan diruduri kata orang kan jadi disitulah kita mulai belajar makanya si piling ini suruh cari pengajian ataupun komunitas yang bisa dia meluahkan unik-uniknya tadi karena kan kalau si piling kalau gak mengeluarkan tidak habis 20 ribu katanya perhari maka dia akan uring-uringan gitu kalau jauh ngobrolnya melalui WA aja bu sama siapalah yang dia punya kawan gitu atau cari komunitas yang melalui WA yang komunitasnya itu bisa melatih dia berpikir bukan satu arah ya kalau satu arah aja kita nerima cerama orang tapi tidak ada komunikasi itu tidak melatih kita berpikir jadi kita cari komunitas yang sifatnya organisasi yang kita dilatih untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah iya iya oke kan secara ini dia menaklukkan suaminya ya Buya iya dia dia menaklukkan suami makanya dia agak susah menghadapi suaminya nah jadi seperti yang disampaikan Bu Rivina Bu Risma apalagi suaminya thinking ya jadi memang harus tersusun dan dia pun harus mengerti suaminya thinking boleh ditanya aja kira-kira kapan jadwal kamu bersedia untuk mendengarkan cerita saya karena kan apalagi feeling ya kita tahu ya gak ada apa-apa gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba cerita panjang nah tambah lagi suaminya mungkin baru pulang kerja ya Bu Risma jadi lagi mungkin di kantor lagi banyak kerjaan di rumah dengerin cerita-cerita dari istrinya wah makin ngebul nih kepalanya nah bisa jadi seperti itu-itu mungkin yang ngebuat si feeling akhirnya suami saya begini-begini begitu nah ngambek deh ujung-ujungnya karena kenapa karena saya juga ya saya di rumah juga punya ibu feeling saya juga punya papa thinking jadi mungkin kurang lebih saya juga paham lah bagaimana kisah yang ibu Risma bagikan tapi benar seperti apa yang ibu Risma sampaikan nah itu itu diikutin aja ibu Risma mudah-mudahan ya kalau treatmentnya baik jadi solusinya pun dapat terselesaikan nah jadi kalau Mira pribadi sih karena di rumah ada satu mama feeling kebetulan Mira punya papa itu thinking punya abang kandung itu thinking dan Mira sebagai anak terakhir itu in tweeting jadi kalau bapak ibu yang sudah tahu sirkulasi energi Steven itu kedudukan feeling ini paling mayoritas ya bapak ibu jadi paling tinggi kedudukannya dimana mama saya menaklukkan papa saya menaklukkan abang saya sementara saya mendukung ibu saya nah jadi solusinya apa karena feeling terlebih lagi introvert dia harus mengeluarkan 10 ribu kata per hari kalau enggak dia sakit ada ganjel di hatinya sakit kepikiran sakit ke fisik deh ujung-ujungnya bapak ibu nah jadi solusinya apa kalau Mira pribadi pulang kerja mungkin Mira duduk dulu jadi Mira enggak langsung masuk ke kamar tapi itu Mira pribadi aja nah jadi biarkan kita mendengar dulu banyak apa ceritanya kita cukup iya-iya aja bapak ibu nah kita cuman dengerin aja kita cuman di sebelahnya aja itu udah cukup nah mungkin nanti sisa-sisanya sedikit-sedikit itu pas suami atau papa saya pulang kerja nah itu baru cerita lagi tapi itu tinggal sisa-sisanya aja nah jadi kayak kami itu bagi tugas lah ya bapak ibu di rumah jadi mungkin banyaknya itu bisa saya yang menampung nah selebihnya biarkan mereka sisa-sisanya aja karena kenapa kalau yang satu ini udah bermasalah satu rumah itu ikutan pusing bapak ibu satu rumah itu ikutan pusing nah jadi solusinya biar kami juga gak ikutan pusing nah jadi yaudah dengerin aja apapun cerita kami gak iyakan aja itu aja solusinya bapak ibu tapi karena ini kebetulan suami dari burisma itu polisi jadi mungkin ada jadwalnya karena kan harus bekerja jadi kira-kira kapan nih kita quality time dong sebagai suami istri untuk cerita-cerita sharing-sharing segala macem satu harian 24 jam undang-undang itu dikeluarkan nah mungkin bisa jadi seperti itu karena ya kurang lebih sirkulasi seperti itu ya burisma bun posisi cuami lagi cuti cuti artinya gak ada ngobrol jadi diem-diaman kayak gitu kan ibaratnya lagi gak kerja jadi tanda kutip polisinya itu hanya polisi doang ibaratnya sekarang udah gak terlalu banyak kayak gitu kerjaannya jadi diem-diaman aja gitu kan susing kalau mau diajak liburan mungkin ya Bu Rivina tapi liburannya ke tempat yang sepi ke alam biar sekalian kalibrasi gitu ya Bu Rivina ya memang ini udah tinggal di alam udah tinggal di kampung di desa bikin rumah jadi si suaminya nih jadi si suaminya tinggal di alam namanya usia 42 kan udah punya aset tinggal di kampung di hutan lah gitu ya kan sepi jauh dari mana-mana keramaian sedangkan kalau suaminya pergi ke Mbak Cik juga kan jauh si feelingnya ditinggal terus udah gitu udah sampai rumah diam-diam kalau begitu seperti yang Bu Rivina sampaikan aja cari komunitas yang bisa saling berbagi atau bertukar pikiran sama kok mama saya juga kayak gitu jadi kalau ada temen-temen yang lagi kosong itu diteleponin satu-satu Bu Risma jadi gak ngerasa sepi nih nah mungkin kalau Bu Risma punya temen-temen lagi kosong atau grup Whatsapp gitu sekedar cetan-cetan lucu-lucuan nah itu kayaknya udah cukup ya untuk mengisi hari-hari tapi memang lebih bagus lagi kalau punya komunitas jadi gak nganggur aja di rumah kalau nganggur aja di rumah makin banyak nanti ini pikiran feeling nanti bebannya ke suaminya yang ting-ting lagi tuh nah jadi bener seperti yang Bu Risma katakan carilah komunitas yang mungkin bermanfaat yang bisa bertukar pikiran jadi melatih logisanya feeling juga gitu mungkin mudah-mudahan terjawab ya Bu Risma oke oke terima kasih Bu Risma pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Rifina yang sudah menanggapi Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini sudah banyak banget pertanyaan yang belum terjawab ini dari Pak Aldi file-nya bisa di-share kita tanya ke Bu Rifina ya Pak Aldi kira-kira file-nya ini boleh di-share atau enggak oke Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Arifah nah pertanyaannya halo Bu saya Arifah saya punya anak thinking jika tidak mengikuti aturan bagaimana mengatasinya oke baik silahkan Bu Rifina tanggapannya usia berapa itu Mbak benar-benar Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya silahkan dicantumkan sekalian usianya ya Bapak Ibu anak thinking ini dia yang membuat aturan dan dia yang paling susah mengikuti aturan usia 4 tahun Bu Rifina ya sebenarnya dia bukannya susah mengikut aturan tapi dia belum masuk di pikirannya Mbak bahwa itu sebuah aturan yang harus dia ikuti dia harus kalau misalnya tadi Mbak thinking introvert ya introvert tadi harus diancam diancam dan latihan sebelum diancam kita kasih dulu banyak buku-buku cerita kenapa dia harus mengikuti aturan misalkan harus makan tidak boleh nonton TV jadi semua jenis aturan ketika masih anak-anak apalagi 4 tahun 4 tahun itu masa-masa kita beri dulu dia kasih sayang jadi kasih sayang itu aturan itu bukan dibuat berarti kita tidak sayang dia atau dia tidak ada dalam hati kita tapi aturan itu dibuat untuk dia untuk agar dia kemandirian dia nantinya dan dia harus sesuai dengan kehidupan masyarakat harus mengikuti aturan jadi aturan dibuat bukan untuk menghalangi tapi untuk kebaikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain jadi memang anak thinking ini ketika kita cuma bilang tidak boleh pasti dia tidak akan mau dia harus jelas dulu kenapa tidak boleh malahan nanti ketika kita bilang tidak boleh yang tidak boleh itulah yang dibuat itu bukan berarti dia menantang kita tapi dia ingin tahu kenapa tidak boleh jadi misalkan kalau anaknya aktif ya dia naik-naik ataupun manjat-manjat kita bilang tidak boleh manjat tidak boleh naik nanti jatuh kalau anak thinking dia tidak akan bisa menerima itu saja bahwa dia akan jatuh dia akan membuktikan bahwa dia bisa maka dia akan coba dulu naik manjat kita biarkan ketika dia jatuh terus kemudian laksa ada kalau anak yang ego-nya kuat dibilangnya dia tidak sakit dan dia akan coba lagi jadi memang anak thinking ini membantahnya itu karena apa yang kita bilang itu belum belum bisa dicernangnya belum bisa diterimanya dengan akal pikirannya bahwa itu tidak boleh gitu jadi tergantung kasusnya ya mbak apa jenis apa yang misalnya kita bilang gak boleh kenapa itu kita harus cari lagi referensi cari buku cari yang dia suka misalkan dia karton ini dia suka cari yang karton itu menunjukkan bahwa itu tidak boleh karton itu yang mengatakan jangan kita misalkan dia tidak bisa lagi kita jadi dia harus dikasih banyak-banyak data tadi informasi oke benar banget yang Bu Rifina sampaikan ya Bu Arifah mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan Bu Arifah oke terima kasih banyak Bu Rifina tanggapannya mirah lagi-lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Ataya nah pertanyaannya Ibu izin bertanya anak saya laki-laki usianya 8 tahun thinking extrovert mohon sharing apa yang dimaksud dengan chemistry tahta terima kasih baik silahkan Bu Rifina tanggapannya tadi usia anaknya berapa 8 tahun Bu Rifina thinking extrovert kalau masih usia anak-anak ya 8 tahun itu tahtahnya itu adalah pengakuan bahwa dia itu bisa bisa jadi kan anak 8 tahun ini kadang-kadang apa namanya dia masih mencari pengakuan bahwa dia itu bisa bahwa dia itu unggul bahwa dia yang terbaik nah itulah pengakuan itu jadi itu yang harus kita berikan jadi pengakuan-pengakuan itu misalkan kita kasih tugasan ketika dia berhasil melaksanakan tugasan itu maka kita bilang abang hebat abang pintar jadi pengakuan-pengakuan itu walaupun dia tidak sesuai dengan ekspetasi kita misalkan kita inginnya dia bisa mencapai 8 ternyata hanya sampai 5 tetap kita bilang abang hebat tapi abang harus belajar lagi pelangi lagi jadi ketika anak-anak thinking ini pengakuan hebatnya sering-sering kita puji dalam perkataan dalam perbuatan itu maka si anak thinking akan mempunyai kepercayaan yang tinggi dan rasa percayaan dirinya akan terbentuk di situ jadi tahtanya itu karena si anak-anak adalah kepercayaan bahwa dia bisa benar 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 mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan Bu Ataya jadi mungkin ini bisa menjawab juga untuk kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu tapi anak saya thinking kok kurang percaya diri kok tidak kayak thinking bisa jadi tangki cinta pengakuannya ini kurang diakui oleh orang tuanya jadi hal-hal kecil pun dalam kehebatan apapun itu harus diakui kehebatannya bahwa dia bisa nah beda dengan feeling ya Bapak Ibu mungkin feeling dipuji hebat banget nah pujinya juga harus lebay nah tapi kalau thinking cukup diberikan pengakuan seperti apa yang Bu Rifina katakan nah itu yang membentuk percaya dirinya anak thinking oke terima kasih banyak Bu Rifina tanggapannya Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Emma pertanyaannya halo assalamualaikum saya Emma seorang insting anak saya thinking extrovert usianya 4 tahun bagaimana cara mendidik pelajaran thinking extrovert ya Bu karena anak mau fokusnya suka berubah berubah saya suka enggak sabaran Bu mohon pencerahannya ya Bu anak saya perempuan golongan darahnya AB oke anaknya thinking extrovert Bu Rifina usianya masih 4 tahun oke baik kita jawab ya pertanyaannya ya Bu Emma silahkan Bu Rifina tanggapannya kalau 4 tahun wajar sih masih berubah berubah jadi apalagi anak laki-laki anak laki-laki itu mulai fokus ketika anak perempuan Bu Rifina oh iya anak perempuan anak perempuan apalagi perempuan ya perempuan itu lebih kalau lebih cepat ya bisa fokusnya lebih cepat dia ketika dia udah mulai haid itu biasanya dia lebih nampak dia fokusnya kemana jadi kalau sekarang itu mungkin usia 8-9 tahun udah ada ya yang haid mungkin perempuan ini akan lebih cepat dia untuk fokus jadi kalau untuk usia 4 tahun itu memang biarkan aja Bu kenapa dia extrovert lagi extrovert itu dia memang ingin tahunnya banyak makanya ketika dia satu dicobanya gak bisa dia ingin coba yang lain karena dia explore nama-namanya anak usia di bawah 5 tahun itu explorenya besar jadi segala semua yang harus dia ketahui berikan aja apapun permainannya ya berikan aja tidak perlu dia misalkan dia tidak suka main boneka atau dia lebih suka mobil-mobilan berikan aja itu semua stimulus itu kita belikan yang sebanyak-banyaknya ketika dia di bawah usia 7 tahun jadi ketika usia 8 mulai 8 itu mulai nampak dia fokusnya kemana jadi itu hal yang wajar Bu si prosesnya jadi memang nanti akan kita akan kehilangan momen di bawah usia 7 tahun itu yang memang sangat rempong-rempongnya sebagai seorang ibu menghadapi anak-anaknya benar ya Bu Rifina apalagi usianya masih 4 tahun ya Bu Rifina jadi kebutuhan mainnya masih banyak banget kebutuhan geraknya itu masih menggebu-gebu nah jadi walaupun dia thinking tetap melihat usianya 4 tahun nah oke seperti yang Bu Rifina tanggapi mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan Ibu Emma terima kasih sekali lagi Bu Rifina yang sudah menanggapi Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mira Assalamualaikum saya Mira dari Aceh Insing Waalaikumsalam Bu Mira nama kita sama nih oke Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya oh ini dari Ibu Emma lagi tadi Ibu menjelaskan bahwa anak thinking itu selalu ingin terdepan sepertinya tidak berlaku pada anak saya Bu karena dia sangat pemalu dan takut Bu bagaimana menyikapinya Ibu agar bisa jadi berani karena anak saya thinking extrovert sangat takut setiap saya tinggalkan sendiri di sekolah Bu wah ini soalnya barusan aja kita ada bahas ya Bu Rifina oke silahkan mungkin kira-kira Bu Rifina mau menanggapi lagi iya tambahan aja mbak karena dia anak perempuan ya jadi biasanya itu namanya baru 8 tahun ya biasanya karena pola didik orang tuanya yang terlalu khawatir apalagi kan terhadap anak perempuan gitu kan saya punya ibu maksudnya ada ibu saya itu orang thinking extrovert saya juga terkejut ketika dites ternyata dia thinking extrovert seharusnya orang thinking itu kan punya keberanian ya tapi kena pola asu dia seorang anak perempuan anak orang Jawa gitu kan terus orang tuanya yang laki-laki polisi menganggap anak perempuan itu tidak boleh berkatakan maksudnya tidak boleh lebih tinggi gitu ya jadi selalu anak perempuan itu harus di rumah ini lebih pendidikannya itu lebih ke untuk ngomong itu agak dibatasi itu jadi pola didik yang kita tidak sadar bahwa kita terlalu mengkhawatirkan anak kita sehingga membuat anak itu tidak bisa apa-apa dalam artian ya jadinya potensi dia itu tadi kan dia masalahnya potensi potensi akan timbul ketika kita mendidiknya sesuai dengan mesin kerjadasannya jadi kalau tidak sesuai dengan mesin kerjadasannya makanya dia akan terjadi kebalikannya jadi mungkin perlu di prosesnya tadi ya prosesnya dilihat lagi ketika dia usia dari 0 sampai 7 tahun itu proses si anak ini pernah gak dia dimandirikan benar nah ini tanggapan dari Bu Emma Bu Refina justru saya mesin kecerdasan inting Bu malah saya ingin dia jadi anak mandiri Bu kadang suka marah sama anak Bu oke inting yang pengennya serba cepat dan mudah beradaptasi Bu Refina terhadapkan dengan anak thinking yang harus dengan briefing harus apalagi usianya 4 tahun nah jadi dia untuk mau sekolah aja kita harus berikan data dulu tuh ya Bu Refina iya untuk anak thinking jadi kadang-kadang mungkin si ibunya pengen cepat gitu kan sehingga si anak tanpa sadar ya apalagi ibu-ibu ya akhirnya marah gitu bementah ataupun mengatakan itu perintahnya harus ini harus ini sehingga dia tidak ada tidak dibiasakan si anak itu berargumen menanyakan jadi dia tidak percaya diri kenapa karena selalu yang memutuskan itu adalah si ibu bener apalagi ini sirkulasinya juga anak mendukung ibu ya Bu Refina jadi dia lebih apa ya ya penting namanya anak thinking ini ketika dia ibunya lebih apa ya lebih dominan dia takut jadi dia mengikutinya karena takut jadi gak diasah logika dia berpikirnya itu kenapa dia tidak mau kalau kita masih bertanya lagi kenapa dia tidak mau kita ngasih apa jadi dia rasa kepercayaan diri untuk bahwa dia itu diakui itu bisa maka keluar keluarlah potensi setingking tadi tapi kalau kita selalu akhirnya memutuskan kita yang banyak memutuskan apa yang dia buat tiap hari maka potensi setingking itu dia akan tertutupi bener banget apalagi ini thinking ya Bu Refina jadi paling mudah kita komunikasi sama anak thinking itu ya kita bertanya aja ya Bu jadi gak susah kenapa gak mau sekolah bisa jadi orang tuanya yang insing atau ibunya yang insing belum memberikan data bahwasannya sekolah ini apa yang menyebabkan kita harus sekolah akibatnya kita kalau gak sekolah itu apa nah mungkin bisa diberikan data-data yang seperti itu yang pasti untuk anak thinking kita gak bisa ujuk-ujuk langsung misalkan kita bawa ke dokter sampai di dokter dia tantrum kenapa karena orang tua itu gak briefing dulu dari rumah ini kita mau ke dokter kita ini kita itu nah itu banyak banget ya kayaknya kejadian begitu ya Bu Refina ya anak thinking kan keras dia bener nangis 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 betul-betul gak mau gak mau katanya kita gak dengerin apa yang dia bilang akhirnya ya memang gak mau ya gak maunya itu bener jadi kejadiannya atau masalahnya pun mirip-mirip semua untuk anak thinking ya Bu Refina jadi untuk treatmentnya itu juga sebenarnya sama Bu Bu Emma tadi ya oke oh iya Bu karena waktu itu saya belum steven Bu jadi belum paham pola asuhnya wah terima kasih atas pencerahannya ya Bu baik saya akan memperbaikimu oke terima kasih Bu Emma sekali lagi yang penting tangki cinta untuk anak thinkingnya itu terjaga kita akui kehebatannya dimandirikan pola asuhnya yang pasti jangan lupa Bu sebagai insting yang mau serba cepat dipertemukan dengan anak thinking yang harus ada data atau briefing dulu nih sebelum apa-apa oke ya gak ambil keputusan agak lambat ya kalau misalnya kita lihat bener-bener bener-bener oke terima kasih banyak Bu Refina tanggapannya Miran lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari oke ini tadi sebentar ya Bapak Ibu nah ini tenggelam nih pertanyaannya oke ini pertanyaan dari Ibu Syahriati Assalamualaikum saya Riri Mama dari anak thinking extrovert usianya 2 tahun 9 bulan bagaimana menghadapi anak saat dia menangis atau mengamuk di tempat umum wah ini untuk anak thinking extrovert usia 2 tahun 9 bulan Bu Refina oke silahkan Bu Refina tanggapannya karena masih 2 tahun ya memang masih nangis-nangis ikutin aja Bu dalam artian kalau Ibu mampu ya ibunya apa gak tau ya kalau Ibu mampu maksudnya tidak tidak ter terpengaruh dengan lingkungan biarkan dulu anaknya nangis ketika dia tenang baru kita tanya kenapa dia nangis apa maunya kalau ibunya terganggu dalam artian tidak enak dengan lingkungan ajak anaknya ke tempat yang ibunya bisa tenang juga karena anak thinking ini ketika nangis kita tidak akui perasaannya tindakan mungkin kalau misalnya kita bilang perasaan dia masih anak-anak perasaannya waktu itu dia ingin berontak karena dia belum banyak komunikasi belum banyak informasi kata-kata yang mengungkapkan ketidaksukaannya makanya untuk mengakui keberadaan dia kita puaskan dulu dia nangis setelah dia siap untuk berdialog baru kita tanya kenapa dia nangis oke nah ini kebetulan ibunya sensing extrovert ibu Rifina oke sensing kalau sensing mau cepat juga jadi ada rasa mood-moodnya juga kayaknya kalau sensing ini kadang-kadang dia terpengaruh orang misalnya di tempat umum anak nangis ataupun misalkan anak itu minta sesuatu tidak dikasih nangis orang sensing ini pasti langsung inginnya memberi langsung langsung dibelikannya benda itu jadi dia kecenderungan dia ingin dilihat orang performannya itu bagus dia lebih menginginkan anak itu segera diam jadi kadang-kadang kalau kita langsung memberikan apa yang misalkan dia nangis gara-gara minta beli es kita kasih dia nangis langsung kita belikan es itu tidak bisa jadi jadi cenderita dia kemudian hari bahwa nangis itulah ketika dia nangis keinginannya dipenuhi jadi senjata dia itu karena anak thinking ini memorinya kuat dalam artian apa tindakan dia baru kita respon itulah yang akan dia buat karena anak-anak buat tahun itu ketika dia nangis merawung-raung atau tantrum langsung kita turuti kemauannya maka itu jadi memori dia memori jadi data sama dia bahwa ketika aku nangis pasti ibuku akan memberikannya jadi data baru dia masuk berarti senjata dia akan jadi kekuatan dia aku nangis dulu pasti diberikan benar benar itu tadi tanggapan dari bu Rivina ya bu Syahriati jadi kalau misalkan ibunya gak terganggu ya sudah biarin dulu dia nangis mungkin meluapkan emosinya apalagi usianya masih 2 tahun ya bu Rivina tapi kalau misalkan ibunya terganggu karena SM mungkin jadi panca inderanya langsung ke distract kayaknya ya bu Rivina kupingnya langsung panas mungkin bisa dicoba hal lain tapi yang pasti setelah nangis ditanyakan kenapa nangis jadi bisa membentuk pikirannya yang logis ya bu Rivina sejak dini jadi setiap apa-apa ditanya setiap apa-apa ditanya itu komunikasi paling mudahnya untuk anak tinggi oke terima kasih banyak bu Rivina tanggapannya mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan dari ibu Syahriati Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari ibu ini dari ibu Juwita anak saya thinking extrovert usianya 8 tahun tapi dikit-dikit merajuk dikit-dikit menangis baperan kali ibu tapi dia maunya terdepan tapi malas nah ini nih kayaknya ada data-data apa ya bu Rivina silahkan bu Rivina tanggapannya kayaknya nyambung dengan yang tadi mbak jadi keseringan mungkin ketika dia di rumah atau lingkungannya ketika dia nangis dia diberikan apa yang dia mau jadi ada kemarin kasus juga anak itu dia kan pikirnya yang terdepan ternyata ketika dia masuk lingkungan baru atau dia ikut lomba baru dia tidak dia harus bersaing kan ketika dia tidak dapat itu dia nangis ketika si orang tua akhirnya memenuhi keinginan dia misalkan ada ya kemarin sampai orang tua itu saking ingin memenuhi anaknya dia menyuruhkan panitia itu memberikan dia hadiah dia tetap juara itu suatu hal yang negatif ke depannya kenapa yang kita ajarkan di situ bahwa dengan dia menangis dia dengan itu dia tidak berusaha dengan usaha dia jadi kita tidak menghargai suatu usaha untuk mencapai sesuatu jadi selama ini ketika dia ingin sesuatu senjatanya nangis kita kita berikan apa tidak kalau kita berikan maka itulah yang akan menjadi senjatanya terus sehingga dia memang selalu ingin ke depan ketika dia tidak terdepan disitulah adanya dialog bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya mungkin waktu itu tidak menang gitu kan tapi apa yang harus dilakukan supaya menang makanya kita harus latihan disitulah menempah jiwa orang thinking ini kuat kuat ataupun mentalnya mental baja nah orang thinking ini dia harus seratus kali kegagalan maka ada seratus satu kecobaan kembali jadi dalam artian gagal itu bukan hal yang suatu hal yang memalukan tapi kegagalan itu adalah merupakan syarat merupakan salah satu ujian kita harus bangkit kembali jadi bagaimana kita bangkit kembali setelah kegagalan itulah merupakan kemenangan dari jiwa seseorang jadi disitu mentalnya oke benar banget yang sharing Bu Rifina barusan ya apalagi thinking ya Bu Rifina itu memang kayaknya udah salah pola asu banget ya Bu Rifina apalagi thinking yang komunikasinya harus atau bahasanya itu harus menang dan kalah atau hitam dan putih jadi kalau dia mau menang dia harus berusaha kalau kalah ya dia harus terima kekalahan nah jadi nah ini mungkin bisa jadi insight baru ya untuk Bapak Ibu bahwasannya pola asuh thinking itu tidak seperti itu jadi kalau kalah kita biarkan dia kalah jadi biar dia belajar bagaimana caranya untuk menang justru kalau kita berikan dia piala melalui panitia walaupun dia salah kita berikan piala itu mengajari dia seperti raja ya Bu Rifina raja yang bermental ini kerdil bener raja yang bermental kerdil jadi dia bisa enaknya menyuruh-nyuruh orang walaupun saya salah saya tetap bisa menang saya tetap bisa punya piala nah itu jadi bisa dampak negatifnya ya Bu Rifina nah jadi mungkin bisa jadi suatu pelajaran baru ya untuk Bapak Ibu yang punya anak thinking jangan sampai salah pola asuh yang seperti itu oke mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Juwita terima kasih banyak Bu Rifina tanggapan dan sharingnya mudah-mudahan dapat membantu orang tua orang tua yang hadir pada malam hari ini yang punya anak thinking oke Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Arifah di setiap fase pertumbuhan bagaimana sebaiknya pola asuhnya maksudnya ini apakah pertumbuhan usia Bu Arifah ya pertumbuhan secara umum ya mungkin seperti itu ya yang Mira maksud silahkan mungkin Bu Rifina bisa menanggapi kalau pertumbuhannya ya kalau secara umum ya tangki cintanya dulu ya kalau dari 0 sampai 7 tahun itu kan tangki cintanya banyak semuanya sama ya banyak aktivitas banyak kegiatan banyak explore segala hal harus kita fasilitasi ke anak-anak kemudian setelah 7 tahun itu itu akan lebih nampak ya anak arahnya maunya kemana nah disitulah kita kalau anak thinking kalau apalagi kalau introvert itu lebih mudahnya kita fokuskan dulu ke satu kalau misalkan udah kenal kalau anak thinking introvert itu kalau udah fokus satu biasanya dia akan bisa untuk fokus yang lain satu jadi dia mahirkan dulu satu bidang kemudian kalau setelah 12 tahun itu kalau anak thinking yang udah terbiasa dia kita kasih kebebasan kebebasan yang sesuai dia inginkan itu akan lebih nampak ketika dia udah usia 12 tahun dia akan lebih mengarah satu kegiatan yang memang dia suka kalau yang extrovert dia bisa juga dia banyak hal dia pelajari tapi dia sifatnya umum jadi tidak dia expert dia kalau yang extrovert jadi pola asunya itu memang banyak kegiatan dulu sampai dia fokus sehingga ketika dia udah bisa fokus ikuti jadi kebesaran hati orang tua kadang-kadang apalagi anak thinking ini fokusnya itu karena ketika dia udah memang klop dengan satu bidang tekadnya itu kuat sehingga kadang-kadang ketika tidak sesuai dengan keinginan orang tua itulah yang banyak terjadinya gap nantinya jadi kita mendidik anak ini ketika kecil ketika di bawah usia tujuh tahun itu dia masih milik kita ketika dia udah mulai berproses udah mendapatkan jati dirinya di atas dua belas tahun maka dia milik dunia jadi siapkanlah diri kita sendiri untuk menciptakan anak-anak yang siap menghadapi dunia oke terima kasih banyak Bu Rivina tanggapannya mudah-mudahan ini dapat terjawab untuk semua Bapak Ibu orang tua yang hadir pada malam hari ini ya terima kasih banyak juga Bu Arifah pertanyaannya Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari username-nya iPhone tapi Mira bacakan ya pertanyaannya mohon izin saya mau tanya tadi ada tampilan slide hitam yang ada gambar T 100% IN 100% I 40% S 40% F 20% persenan itu maksudnya apa ya Bu terima kasih sebelumnya baik silakan Bu Rivina tanggapannya ya persen itu maksudnya tadi kan ada karakter masing-masing MK ya jadi kalau misalnya karakteristik dari MK thinking maka dia disitu bisa 100% nanti ketika pola asuh ataupun lingkungannya itu sesuai dengan orang thinking sementara untuk MK-MK yang lain ketika dia mengikuti pola asuh yang thinking tadi itu maka dia hanya bisa sampai yang ada yang ada itu 40% 20% seperti itu jadi kalau saya melihatnya setelah saya berproses ya walaupun berprosesnya secara thinking sampai saya baru sadar ketika saya kemarin 45 tahun testifin ternyata orang feeling disitu memang ada perasaan bahwa ini bukan aku aku banget gitu dan itu mulai terasa ketika kita berumah tangga ya dan kita berhubungan dengan orang lain rasa proses tadi itu tidak akan kita rasakan ketika kita masih berhubungan dengan diri kita sendiri dalam artian kita sebagai anak tapi ketika kita sudah berposisi sebagai istri ataupun suami yang kita saling buat interaksi yang 24 jam jumpa dengan pasangan disitu baru terlihat bahwa ternyata mesin kecerdasan kita itu mempengaruhi cara kita nanti berkomunikasi maupun berhubungan antara suami istri maupun nanti ketika jumpaan oke terima kasih banyak Bu Rifina tanggapannya nah ini mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan Bapak atau Ibu username-nya iPhone nih oke Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya waduh ini username-nya dari Zoom host nah padahal saya nih yang host-nya pada malam hari ini nah kayaknya lain kali Mira akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ada username-nya aja kayaknya nih ya Bapak Ibu oke jadi mungkin oke 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 nah ini pertanyaannya ini kan pernikahan yang dua jangan ya sesama mesin kecerdasan ada nggak solusinya atau efeknya ketika pernikahan ini terjadi oke baiknya kayaknya tadi kita udah bahas ya Bu Rifina tapi mungkin boleh ada ditambahin lagi Bu Rifina selaku couple yang sama nih kayaknya hubungannya pola hubungannya silahkan Bu Rifina berarti berarti semua MK ya Mbak semua MK dengan couple yang sama atau yang bahasa yang tadi juga kayaknya udah panjang kali kayaknya bahasa umum aja ya Bu Rifina ya kita yang udah sedikit nih kayaknya kalau couple yang sama intinya karena sebenarnya kan sama-sama ya sama-sama kami cuman kan mungkin namanya sama-sama MK tapi tadi kan yang mempengaruhi lebih besar itu 80% adalah lingkungan jadi kita harus paham dulu bagaimana pola asuh masing-masing pasangan ketika dia di keluarganya di situ jadi kita bisa masuknya di situ oke terima kasih Bu Rifina tanggapannya nah itu secara umumnya ya untuk Bapak atau Ibu Zoom host nih karena pertanyaannya juga gak ada menyangkut apakah sesama sensing apakah sesama thinking intuiting feeling ataupun inting jadi pertanyaannya masih umum nih jadi yang dijawab pun juga masih seputaran hubungan dua jangan yang sesama MK secara umumnya aja ya oke baik terima kasih Bu Rifina tanggapannya Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rina nah pertanyaannya anak saya thinking introvert usianya 17 tahun dari akademik belum menonjol dibanding teman-temannya dan hubungan sosial bagus sekolah sekarang jurusan agama atau jurusan timur tengah untuk kuliah nanti bagusnya masuk jurusan apa Bu wah ini kayaknya banyak nih rekomendasi jurusannya ya Bu Rifina untuk anak thinking tidak ada di sertifikat tidak ada di sertifikat sebenarnya ya Bu Rifina silahkan Bu Rifina kalau ada di tambahkan tidak terlihat ya secara ini mungkin kena jurusan agama kali ya terlalu banyak apanya namanya terlalu banyak mata pelajarannya jadi dia untuk fokus agak susah jadi walaupun anak thinking tadi ini thinkingnya extrovert ya Mbak introvert apa extrovert thinkingnya introvert nih Bu kebetulan usianya 17 tahun oke introvert jadi kenapa anak itu tidak menonjol ataupun ini kenapa namanya thinking ya Bu kan dia harus dapat informasi jadi apa namanya EQ lagi kan EQ itu kan otak itu terhubung itu ketika kita banyaknya informasi banyaknya kegiatan banyaknya eksperimen itulah yang ini walaupun dia dibandingkan mesin kecerdasan yang lain dia akan lebih cepat tapi kalau dia tidak fokus tidak mengikuti aturan ya tadi aturan bagaimana supaya sel-sel tadi terhubung tadi kan ini genetiknya cuma 20% ya tapi kalau tidak dilatih dengan lingkungan yang 80% maka dia akan kebalikan dari yang seharusnya jadi bisa dirunut bahwa ternyata si anak prosesnya ya dari 0 sampai 18 tahun itu tidak mengikuti pola asus secara thinking thinking itu apa dia harus banyak baca dia harus banyak eksperimen dia harus banyak pengetahuan dia harus banyak eksplorasi saat eksplorasi maka kemampuan dia tadi akan bisa mencapai sesuai dengan mesin kecerdasan thinking oke baik terima kasih Bu Rivina tanggapannya nah ini mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan Bu Rina ya jadi kayaknya mulai sekarang udah bisa nih di apalagi thinking introvert yang keinginannya muncul dari dalam diri nah oke Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mira Kak saya inting cocoknya pekerjaan golongan darah oh maksudnya apakah pekerjaan cocoknya pekerjaan apa gitu ya Bu Mira ya atau gimana nih atau apakah saya inting tapi cocoknya ke golongan pekerjaan yang golongan darahnya oh mungkin inting ayah Bu apa silahkan Bu Mira kira-kira ada yang mau ditanggapi karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih karena kan cocoknya kekerjaan yang gimana ya karena saya kan apa ya tadi tes sama Kak Inung katanya cocoknya tuh masih banyak ketemu orang gitu kan maksudnya yang lebih cocoknya untuk orang seperti saya tuh yang mana gitu maksudnya pekerjaan apa yang cocoknya gitu kalau Ibu saat ini profesinya apa sekarang nggak ada kerjaan yang itu ya yang ibu rumah tangga ya untuk saat ini kalau dulu saya kerjanya sekretaris terus keluar risen gitu kan terus pernah di jadi agenda naturansi juga risen juga gitu kan jadi sekarang mau coba ke pekerjaan yang baru tapi cocoknya kemana gitu kan karena tadi tes sama Kak Inung kan nggak terlalu ini kali ya tidak terlalu rinci sekali karena katanya kan kita punya waktu sebentar gitu kan jadi nggak sempat nanya yang cocoknya itu kemana gitu kan karena sekarang profisi saya kan mua gitu apa ke muanya saya harus saya terusin atau harus jadi yang lain gitu karena insting ya saya katanya Kak Inung insting itu serba tanggung bu sebenarnya serba tanggung abis itu dia suka nggak enakan nggak suka enakan jadi yang buat ibu nggak betah di sekarang mua apa bu bukan nggak betah sebenarnya betah sih betah sih betah gitu kan cuma saya lihat kondisinya karena saya tinggalnya kan bukan di kota gitu kan di kejamatan itu agak gimana ya orang-orang itu kurang percaya ya dengan kerjaan saya walaupun kalau disini kalau saya kan tinggalnya itu di kejamatan sekarang kan jadi kayak agak susah gitu untuk bergerak ke situ gitu mbak jadi kan ini ya bu karena kan orang insting ini dia akan merasa tidak berperan ketika dia tidak dikasih peran jadi dia orang insting ini biasanya menunggu lebih enak sih sebenarnya ketika dia masuk buat kerjaan dia dibawa suatu organisasi dia ada atasannya jadi dikasih peran makanya orang insting akan berperan penuh di situ jadi kalau misalnya mua kan ibu sendiri ibu sendiri berarti ibu harus ada orang tim tim yang bisa ataupun cari tim itu yang dia sebagai promosinya bu atau dia ngasihkan job ke ibu karena orang insting ini dia pasti agak susah ketika dia sendiri yang mencari job itu maksudnya kita perlu partner karena orang insting ini dia lebih optimal bekerja ketika dia dipercayain orang dikasih dia kepercayaan jadi kalau saya harus menciptakan pekerjaan baru berarti saya harus menciptakan pekerjaan yang punya tim ya gitu ya kak ya iya cari yang tim yang ada target targetnya sehingga ibu lebih fokus karena kan orang insting ini ketika dia dia gak merasa dia terlalu dibutuhkan di situ dia akan pindah lagi pindah-pindah cari yang tempat yang orang lain lebih dibutuhkan gitu gitu ya berarti berarti kuncinya pekerjaan yang punya tim gitu ya gak bisa kerja sendiri ya gitu ya kak ya ibu rasa cuman ini kan penduduk saya yang ibu rasa kan ketika ibu kerja sendiri ibu merasa kurang berpantah agak susah agak susah gini karena kan saya kalau kita kerja sendiri itu kan saya kan orangnya suka ngomong gini saya suka ngomong saya ngongrel suka ardu-argumen itu saya suka gitu atau tukar pikiran saya lebih suka gitu jadi pekerjaan terus tanya kak Inong gitu kan tapi kalau dengan tim rasanya lebih apa ya lebih oke gitu ya ada masukan-masukan ada kurang lebih kita tahu dimana yang harus diperbaiki kita tahu makanya saya tanyakan saya sebenarnya kerjanya itu saya yang saya kerjakan sendiri atau saya harus buat pekerjaan itu pakai tim tapi kalau menurut saya saya lebih suka punya tim gitu ya makanya saya nyamannya nyamannya kita kerja punya tim punya orang maksudnya ada beberapa orang nggak kerja sendiri ya jadi ibu akan merasa lebih bermanfaat kan karena nanti ketika ibu tidak kerja maka tim ibu tidak bergaji gitu kan oke kira-kira terjawab ya ibu Mira ya oke oke terima kasih oke sama-sama ibu Mira nah nanti mungkin next time kita bisa sharing-sharing lagi mungkin di sesi Q&A inting ya ibu Mira lebih lengkapnya lagi oke terima kasih banyak ibu Mira pertanyaannya dan ibu Rifina yang sudah menanggapi tentunya Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari ibu Siana saya golongan darah A hasilnya thinking extrovert nah kalau suami juga golongan darah A apakah juga thinking extrovert nah ini kayaknya langsung Mira jawab aja ya ibu Rifina nah ini belum berisi ya ibu Siana karena Mira pribadi pun satu keluarga itu golongan darahnya O jadi papa O mama juga O dan kami berdua abang saya dan saya pribadi juga golongannya darahnya O tapi satu rumah itu ada tiga mesin kecerdasan beda-beda jadi ada feeling thinking dan saya pribadi itu intuiting nah jadi tetap mesin kecerdasan itu adalah bawaan dari lahir jadi tidak ada pengaruh golongan darah sama sekali oke terima kasih ibu Siana pertanyaannya Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ini dari ibu Yanti anak pertama saya thinking introvert perempuan usianya 14 tahun tapi pemalu sekali bahkan kesualian pun harus ditemani apa-apa harus dibantu jika melibatkan banyak orang gimana cara menyikapi anak thinking introvert yang seperti ini bun diancam malah nangis golongan darahnya wah ini kayaknya kasusnya sama seperti yang sebelumnya ini ya ibu Rufina ibu Rufina ke pertanyaan dulu benar kira-kira mau dijawab lagi atau gimana ibu Rufina berarti karena dia udah kehilangan usia dari 0 sampai 12 eh dari 7 ya 7 sampai 12 tahun tadi prosesnya itu maka dia mau tidak mau harus diulang diulang dan berarti dia kasih dulu kesempatan tanggung jawabnya itu kalau dia nangis biarkan dia nangis dulu habis itu tanya kenapa dia nangis apa yang dia takutkan apa kecemasannya oke tanya tanya maunya apa akui akui apa yang dia pikirkan dulu jadi ketika kita udah pengakuan dengan pikiran-pikirannya itu baru kita masukkan data baru kan dia ketakutannya karena takut malu atau cemas dengan orang yang baru maka kita setelah kita tahu ininya sebabnya dia malunya itu kita masukkan data baru kenapa kita harus berani oke terima kasih ibu Rufina tanggapannya jadi tetap tanya apa yang dia pikirkan kemudian akui apa yang sudah dia lakukan oke terima kasih ibu Rufina tanggapannya dan juga ibu Yanti yang sudah bertanya Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari ibu Rismawati mau tanya kenapa banyak anak thinking yang tidak sesuai dengan ketingkingannya ada yang nikah beda agama ada yang berbuat pacaran sejenis ada yang rumahnya berantakan kenapa ya oke karena tidak adanya aturan itu jawabannya itu udah jawaban intinya ya ibu ibu Rufina ya jadi orang thinking ini dia yang buat aturan dia juga orang yang pertama kali melanggar aturan ketika aturan itu masih bisa dilogikakannya jadi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan yang kita anggap yang aturannya itu berarti selama ini yang dia konsumsi dia tahu tentang informasi yang bersebelangan itu jadi kena gak seimbang ya lebih banyak yang negatifnya informasinya itu yang bisa diterima dia jadi ya harus seimbang lah informasi kenapa misalkan ada peraturan A peraturan B kenapa tidak bisa A tidak bisa B itu harus seimbang jadi kalau misalnya tidak seimbang makanya lebih banyak yang negatif yang dia terima ya itulah yang dijalankan nah benar banget nah jadi udah terjawab ya ibu Risma ya itu udah penjelasan secara lengkap banget dari ibu Rifina oke terima kasih ibu Rifina tanggapannya mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan ibu Risma Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih ibu Rifina dari Pak Habib nah pertanyaannya apa yang ibu rasakan selama 16 tahun menggeluti karir orang thinking bu nah kemudian pertanyaan yang kedua gimana respon ibu pertama sekali setelah tahu hasil tesnya ternyata feeling bu terima kasih ibu Rifina oke ini disambung lagi nih ibu Rifina dari ibu Astri menyambung bu dengan persentase thinking 20% sebagai orang feeling adakah kesulitan efek atau itu semua bisa diadaptasikan bu oke silahkan ibu Rifina tanggapannya atas respon diri sendiri silahkan ibu Rifina terima kasih atas pertanyaannya berarti orang thinking mau tahu ya tentang tentang orang lain nah itu suatu data mungkin ya data yang harus diterima ketika tahu awal-awal tahu ya itu ya pasti menolak duluan menolak dalam artian tapi karena pola pikirnya thinking saya bertanya kemarin itu yang yang ngetes Mira ya Mira yang ngetes kemudian Mira yang jelaskan saya terima dulu kenapa saya terima dulu informasi baru kemudian setelah ke Mira saya langsung ke software ya software Perry tanya saya karena saya orang penelitian penelitian itu jadi segala sesuatu yang hasil riset itu tidak ada yang salah tapi merupakan sudut pandang yang berbeda dalil-dalil atau rumus-rumusan itu dalam sudut pandang yang berbeda tadi ya informasi itu kan ada yang positif menurut kita positif karena kita selama ini hanya menerima informasi itu aja bisa jadi yang negatif itu ada hal positifnya tapi karena kita selama ini menganggap bahwa A itu adalah negatif kita tidak pernah menggali kenapa yang bagian mananya yang negatif apa yang membuat dia negatif jadi pola pikir yang memang riset saya sudah melaksanakan itu gitu kan yang sering sudah beberapa profesor yang setiap saya penelitian tidak berhasil ditanya gitu kan akhirnya saya menyimpulkan segala sesuatu ilmu itu adalah benar ketika dia proses dari berpikir dia akan menjadi salah ketika proses berpikirnya itu berbeda dengan orang lain jadi kenapa berbeda maka kita harus cari lagi akan masalahnya apa makanya ketika dapat imum yang baru dengan Steven saya cari gali lagi saya tidak langsung mengiakan penjelasan tentang feeling itu kenapa ya semua bertolak belakang kalau dibilang suka perhatian makanya tapi saya melihat ke suami feeling dan karakter itu melekat sama dia melekat sama dia jadi saya lebih paham sama dia oh ternyata memang dia lebay-lebaynya itu merayu-rayu itu memang karakter orang feeling saya terima tapi selama ini saya selalu menolak itu saya kok lebay kali laki-laki kok lebay jadi disitulah kekuasaan Allah kalau menurut saya kenapa saya walaupun kami MK-nya sama yang tadinya harusnya banyak kesamaan ternyata setelah berumah tangga itu terjadi banyak perbedaan perbedaan tadi dari mana ya dari pola asuh pola asuh masing-masing keluarga yang 80% itu untuk memahami bahwa Stephen saya menerima ya menerima bahwa inilah takdir saya bahwa mersin kesedaran yang Allah belikan itu adalah feeling itu saya langsung waktu itu ya setelah saya banyak bertanya tanya-tanya Mbak Perry menawarkan jika ingin tahu selanjutnya jadi promotor kemudian itulah yang kita jumpa lagi Mbak Mira anak saya tes lagi kemudian saya jumpa kedua kali sama Mbak Perry diskusi lagi oke saya ingin tahu tentang konsep Stephen ini jadi apa yang tahap apa lagi yang harus saya laksanakan jadi saya jadi promotor itu karena saya ingin tahu konsep Stephen ini apa rumusan dasarnya apa jadi sesuai dengan pola pikir orang thinking maka informasi itu harus banyak harus detil harus ke akar-akarnya jadi saya lihat Stephen ini satu rumusan besar yang bisa diturunkan nanti seperti rumus matematika karena saya orang plastik dan saya orang pemodelan itu dari rumus dasar misalnya linear dia akan menjadi non-linear regresi dan selanjutnya demikian juga Stephen dengan Stephen ini konsep dasar Stephen kita akan bisa mengkombinasikan nanti ke formula-formula ataupun konsep-konsep psikologi yang lain kesehatan ternyata kan sampai seperti itu sampai kesehatannya nanti bagian hubungan dengan golongan darahnya ke struktur tubuhnya sampai jenis kesehatannya berhubungan dengan pola belajarnya itu kan karena adanya turunan dari konsep asalnya yang memang dia sudah ada standarnya disitulah jadi pola pikir yang itu bisa saya terima semakin setelah jadi promotor itu kan diskusi lagi banyak lagi kasus saya sering mendengarkan seperti ini kemudian saya baca lagi baca-baca yang lain disitulah saya bisa memilah memilah menangkus tadi saya coba kembalikan lagi yang bisa lebih menguatkan saya bahwa saya mengakui akhirnya saya memang orang feeling adalah ketika saya sadar saya memilih suami itu karena beliau orang yang bisa mendengarkan saya saya tipe orang yang mencari yang dulu orang orang itu hanya memendam sendiri cerita dan beliau orang yang bisa berlama-lama mendengarkan masalah saya dan ketika saya cerita dia tidak tidak menyelah dia cuma mendengarkan hal saja setelah selesai dia nanya mau solusi apa enggak kalau mau solusi kita ayo kita jumpa ini itulah pertama saya kenal dengan suami jadi ketika saya memutuskan memilih dia karena saya menganggap dia bisa menyelesaikan masalah saya jadi saya bisa bercerita ketika orang itu mau mendengarkan dan menyelesaikan masalah karena memang pola thinking itu kan kita cerita kita cari masalahnya ini apa bukan hanya cerita kayaknya dulu kalau orang datang ke saya bercerita saya langsung memetakan tuh saya langsung mengasih solusi seperti ini saya agak bingung ketika mereka akhirnya apa namanya kayak menghentikan cerita terus mengulang-ulang cerita yang sama itu menurut saya sangat membosankan dulunya gitu kan dan saya selalu menghitung waktu ketika dia datang teman datang itu berapa jam itu keteraturan waktu itu saya betul-betul kalau dulu itu sangat berharga gitu makanya ketika saya tanya sama teman-teman kenapa mereka lebih bisa berlama-lama cerita sama suami dibandingkan saya karena itu tadi karena saya langsung memetakan tuh masalahnya apa saya langsung kasih solusi gitu sementara kalau orang yang feeling ataupun perempuan ini ternyata ketika cerita itu dia tidak ingin solusi dia ingin didengarkan dulu di itulah saya berusaha untuk belajar lagi memahami sifat feeling mencoba lagi kemudian saya itu dari usia dua enam belas tahun SMA itu sudah mulai masuk organisasi jadi yang tadinya saya organisasi itu orang administrasi yang penting beres kemudian saya waktu kuliah ternyata tidak bisa seperti itu namanya organisasi sosial kita harus memahami orang lain maka tidak bisa menuntut hal yang pasti-pasti jadi kita harus mengikuti dulu kemauannya apa baru kita bisa memasukkan apa kerja kita kemudian saya tetap ikut karena saya sudah kemarin setelah Stephen setelah lima tahun saya tidak berhenti berhenti riset saya bergabung ke organisasi di situ saya mulai memahami ketika berorganisasi kita berhubungan dengan orang jadi kita memahami orang saya mencoba lagi belajar bagaimana sebagai pendengar kemudian saya berlatih dan saya mengambil peran sebagai leader-leader ketika kita jadi leader kita ingin mengarahkan para member yang lain kita perlu komunikasi disitulah saya belajar bagaimana menjadi seorang feeling yang feeling bahwa tidak semua perlu harus data bisa data tapi datanya berdasarkan perasaan seorang perasaan kita jadi mulai memahami perasaannya saya mulai mencoba mengungkapkan apa yang saya rasakan bukan yang saya mahukan tapi apa yang saya rasakan saya coba ini saya berterapi saya terapi karena saya sempat ke psikolog psikolog itu kemarin menganjurkan menuliskan menuliskan apa yang dipikirkan kemudian tuliskan aja pertama random makin sering menulis makin mulai terdata kemudian belajar untuk di depan publik berbicara karena kita sudah mengambil perasaan sebagai leader maka kita harus bagaimana mengungkapkan apa yang kita pikirkan bisa diterima orang dengan baik karena kita bertanggung jawab apa yang diterima orang apa yang kita katakan diterima orang misalnya kita katakan A apakah memang diterima orang A disitulah saya mulai belajar bagaimana berkomunikasi ke orang lain bagaimana memahami perasaan orang lain dan mulai mengasah mengasah rasa-rasa apa yang saya rasakan saya terima perasaan saya saya terapi kemudian satu lagi lebih menghargai diri sendiri menghargai diri sendiri dengan lebih banyak merenung sholat malam kemudian berusaha menerima menerima cinta menerima cinta dari orang-orang di sekitar jadi kita tidak salah loh menerima ada perasa apa namanya tersakiti terus merasa disayangi dulu ketika orang bilang dia sayang saya saya langsung negatif ini orangnya maunya apa pasti dia ada mau sesuatu yang sama saya sehingga saya selalu menolak ketika orang dekat sama saya kenapa saya selalu beranggapan ketika orang pengen dekat sama saya dia pengen sesuatu ada sesuatu hal yang akan dia ambil mungkin itu mirah oke nah tanggapan dari Pak Habib berarti selama menjalani peran sebagai thinking ibu merasakan tekanan dan ketidaknyamanan ya ibu iya tekanan dan matian iya mungkin bisa dibilang iya kenapa karena saya menolak rasa ya rasa yang saya jadi kan saya ingin pengakuan bahwa karena ketika sebenarnya kan orang feeling ini mudi 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 ketika dia tidak senang sama orang saya lebih senang sendiri menyendiri ketika saya menyendiri itu lingkungan menganggap saya sombong tidak mau bersosialisasi terus saya menganggap dulu waktu kecil orang tua bangga itu atau lingkungan bangga itu ketika kita ranking sehingga saya berusaha untuk ranking supaya fokus ketika orang thinking mempelajari sesatu bisa cepat menangkapnya tapi orang feeling mempelajaran itu harus dia berulang-ulang berulang-ulang dan lebih banyak waktu yang dihabiskannya untuk mempelajari memahami logika-logika berpikir itu jadi kalau orang thinking dia misalkan mengetahui soal matematika dia tinggal paham dia bisa mengetahui soal kalau saya harus berlatih banyak berlatih banyak berlatih jadi hal-hal itulah yang saya lebih fokus mengejar bagaimana mengambil perhatian atau cintanya orang tua itu dengan saya itu berprestasi di sekolah sehingga saya berusaha ketika guru matematika itu marah saya bertekad saya harus mengalahkan matematika saya harus bisa matematika dan ketika saya berlatih itu terus saya bisa ternyata ketika orang lain tidak bisa nilai 100 tapi kena saya selalu berlatih dengan soalan itu sehingga soalan itu sebenarnya karena sudah itu-itu saja cuma mengganti angka-angka kan kena sedarang sudah sering itu jadi mudah sama saya dengan mudah itu kena latihan yang berulang-ulang usaha yang sangat ekstra untuk itu jadi untuk mengejar kena pola pikir yang bahwa orang yang diperhatikan yang dibanggakan itu adalah orang yang berprestasi itulah yang saya kejar sehingga sampai S1 S2 sehingga kemarin sampai S3 itu saya mengejar beasiswa dengan tenaga yang ekstra yang menurut orang untuk apa dicari beasiswa karena saya beasiswa itu bukan karena tidak mampu orang tua tapi membuktikan bahwa saya bisa menerima beasiswa karena saya ada kemampuan jadi membuktikannya itu karena saya mampu nilai saya bagus itulah yang saya cari jadi beasiswa itu pengakuan diri bahwa saya itu pintar pintar bisa sehingga apa ya yang tadinya matematika itu suatu momok saya bertekad bahwa saya harus mengalahkan matematika itu sehingga sampai S3 saya S1 S2 S3 itu adalah bidangnya S1 matematika S3 itu statistik jadi sampai kemarin penelitian terakhir itu saya memutuskan menghentikan itu karena setelah saya capai ada sesuatu yang hilang saya rasakan matematika saya seperti saya sudah berkeluarga punya anak saya merasa tidak cukup waktu untuk bersama anak kenapa karena saya mengejar obsesi mengalahkan sesuatu tapi ketika setelah tercapai sesuatu itu tidak melegakan saya tapi ada sesuatu yang hilang saya tidak bisa mengatakannya apa itu jadi kalau dibilang suami ekot saya untuk mencapai suatu keinginan itu banyak biaya banyak pikiran banyak semuanya banyak semuanya yang harus dikorbankan tapi dibalik itu semua saya bilang kalau sekarang saya ketika itu setelah terjadi kita sesali maka saya tidak dapat apa-apa tapi ketika saya bersyukur itu ternyata itu proses seorang feeling naik makom karena orang feeling itu ketika dia mengikuti feelingnya maka dia akan lebih banyak bapernya maka dia akan lebih mungkin awal-awal dulu kehidupan rumah tangga kami tidak akan sampai sekarang ya sampai 20 tahun maka sama-sama baperan suami istri maka akan terjadilah banyak keretakan tapi karena pola asus saya yang membentuk karakter saya thinking jadi bisa saling melengkapi ketika suami baper saya lebih bisa bersifat logis yang tadinya membolak-balik perasaan itu perlu 3-4 hari ketika terjadinya dingin antara suami istri sekarang saya bisa dalam hitungan jam saja langsung berpikiran logis ini masalahnya apa langsung bisa mencairkan kedinginan antara bunga jadi lebih kalau menurut saya disitulah hikmahnya ternyata Allah mendidik saya seperti ini karena dianugahkan anak thinking dan anak sensing disini kan anak-anak saya pola pikirnya otak kiri jika saya dulu masih berpikiran otak kanan terus maka saya akan kewalahan menghadapi walaupun memang kewalahan tapi saya tidak akan kuat untuk menjalani proses hingga 20 tahun pernikahan tapi dengan adanya proses yang Allah ciptakan Allah yang berikan saya inginnya A ternyata Allah berikan saya B ternyata memang itu suatu hikmah rasa syukur inilah yang Allah kasih proses untuk saya untuk menghadapi lingkungan maupun perjalanan hidup saya sampai saat ini jadi kalau dibilang kenapa saya bertahan disifin baru walaupun baru 9 bulan itu karena saya belajar saya belajar ada wadah untuk lebih memahami karakter manusia kenapa karena saya selama ini sampai usia 38 tahun saya hanya lebih banyak berhubungan dengan benda mati dalam artian saya membuat program saya hanya komputer buku jadi lebih kaku kemudian ketika saya sekarang berproses mengetahui ada hal yang baru tentang konsep steven ini saya kembali ke pitra kembali ke jalan saya berusaha lagi belajar mengulang proses bagaimana karakter orang piling bagaimana orang jadi awal-awal saya belajar banyak ngomong ini kayak ini ya udah 2 jam setengah itu badan saya sakit sakit dalam artian saya gak biasa banyak-banyak ngomong banyak-banyak mendengarkan orang itu saya tidak biasa pasti kepala saya udah mumet kemudian saya ngantuk kemudian saya apa namanya ya tertidur gitu kenapa ya seringan sampai sekarang pun kadang-kadang kalau udah jum lebih dari setengah jam mendekati satu jam itu udah gak saya dengar saya udah gak fokus lagi udah hilang malah kadang-kadang saya tidur makanya ketika proses itu sekarang saya ulangi saya ulangi lagi ulangi bagaimana supaya ya tadi kita mencapai ternyata kan saya memahami orang piling itu makom tertingginya ketika dia jagai mentor menciptakan mentor mente-mente yang banyak kita bisa membuat orang lain termotivasi ataupun orang lain secerahkan dengan apa yang kita katakan disitulah saya mulai belajar bagaimana menyampaikan dari hati bagaimana memahami orang lain bagaimana bertahan untuk tetap positif apapun yang dibilang orang jadi berusaha percaya diri bercerita seperti ini saya sudah saya ini suatu hal suatu hal kemajuan saya bisa bercerita dengan ibu-ibu bapak-bapak malam ini yang mungkin kita baru kenal tapi saya dengan mengalir cerita itu saya percaya diri bahwa apa yang saya ceritakan itu bukan suatu aib ataupun kegagalan tapi merupakan suatu proses dan proses itu akan menjadi suatu nikmat ataupun rejeki ketika saya mampu bersyukur ya saya bersyukur ketika saya bersyukur maka saya membagikannya kepada teman-teman itu bukan suatu hal yang negatif tapi merupakan suatu hal yang positif menurut saya karena segala sesuatu yang positif itu kita utarakan kita ucapkan maka akan sampai ke orang lain lebih positif kalau dulu awal-awal saya ketika bercerita tentang siapa saya belum lima menit air mata saya akan mengalir dan tidak akan berlanjut kenapa ya karena ketika saya akan mengungkapkan siapa saya terasa pekanan dari dalam itu sangat besar yang keluar itu emosi emosi itulah air mata reaksi tubuh yang tidak bisa saya kendalikan tapi kalau sekarang ketika orang nanya siapa saya saya dengan bangga hati saya dengan rasa syukur bahwa Allah dengan proses yang dia berikan kepada saya merupakan proses saya untuk naik makom mencapai ke arah yang lebih baik mungkin untuk sampai malam ini itulah kesimpulan saya terhadap proses yang saya jelani selama lebih 46 tahun mungkin itu Mira terima kasih Burifina sharingnya dan juga curcolnya mungkin sedikit ya Burifina orang pilih keluar semua ya selama setengah jam sendiri ya Bu melebihin dari materinya keren keren Bu salut terima kasih masya Allah oke oke baik Burifina mungkin kita sudahi malam ini ya Burifina kira-kira ada closing statement semakin lanjut semakin enak semakin asik lanjut aja lanjut aja ini kalau mau lanjut bisa ikut WSL atau WST aja Bu nanti kita lanjutkan sampai ke akar-akarnya Bu oke oke Burifina kira-kira untuk closing statement kita pada malam hari ini tentang thinking silahkan Bu Burifina ada pesan untuk thinking atau bagaimana silahkan oke untuk orang thinking ya orang thinking itu kan kena berpikiran logis ya maka selalu menggunakan IPO ya input process output gitu jadi setiap tindakan kita kita tanyakan dulu inputnya ini apa kemudian kita proses kita proses pakai cara apa kemudian outputnya yang kita inginkan apa jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi inputnya apa kita ingin dari input ini ingin outputnya apa maka lakukanlah proses sesuai dengan ilmu ataupun formula ya yang bisa mencapai output itu jadi selalu berpikir kritis dengan IPO input process dan output itu untuk orang thinking untuk secara umumnya yang namanya hidup ketika proses itu tidak sesuai dengan output maka ketika setelah terjadi itulah yang terbaik kenapa karena ketika setelah terjadi terjadi kita harus terima takdir tapi sebelum terjadi maka kita optimalkan di proses ketika telah menjadi output maka terimalah hal output itu karena hal yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah bagaimana kita bisa menerima bahwa itu hal yang terbaik ketika kita kembalikan lagi ke prosesnya kita telah bagian mana yang kita tidak dapat dan kita akui bahwa proses yang kita jalanin merupakan peningkatan dari ilmu kita karakter kita mental kita dalam menghadapin hidup demikian terima kasih kepada bapak ibu semuanya yang telah hampir dua jam dua jam lebih dua jam setengah mendengarkan cerita ataupun apa tadi Mira bilang curcalan orang feeling yang apa namanya berusaha untuk menerangkan bagaimana pola pikir orang thinking lebih kurang saya mohon maaf yang terbaik itu datangnya dari Allah pada bapak ibu semuanya saya izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Bu Rivina ya sekali lagi Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya apalagi sampai jam 10 malam hari ini ya Bu Rivina untuk dan seperti yang selalu Mira sampaikan ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita insyaallah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event brainity lainnya dan juga Mira mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang telah memberikan Mira kesempatan dan juga keperjayaan untuk menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Rivina memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian juga kesilapan dalam bertutur kata dan juga perbuatan mari kita akhiri dengan hamdallah Alhamdulillah hirobilalamin demikian Brain ini kita pada malam hari ini semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua semoga Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan di Brainity Talk selanjutnya ya Bapak Ibu sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat istirahat Bapak Ibu semua terima kasih banyak sekali lagi Bu Rivina selamat terima kasih Mira